hai oke teman-teman ini sudah saya bersihkan bagian dari kaki dari soket kipasnya sudah bersih ya Hai nah selanjutnya bagian terpenting yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang selamat berjumpa kembali di Virgo channel di channel ini saya akan membahas seputar service playstation dan beberapa tips dan tutorial yang bermanfaat untuk kalian Oke kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara memasang soket untuk kipas yang lepas disaat kita bongkar nah sini adalah soket kipasnya masih utuh nah gimana sih caranya untuk menyambungkan kembali soket kipas yang lepas sini saya akan coba lepas dulu ya teman-teman nih jadi ini adalah soket dari kipas yang sudah saya copot ini ada kakinya tiga nah ini adalah contohnya di bagian mesin udah saya copot Oke sekarang bagaimana sih caranya cara sederhananya untuk memasang kembali soket PS3 ini Hai Oke pertama kita bersihkan terlebih dahulu bagian dari kakinya ini kita akan bersihkan terlebih terlebih dahulu memakai solder Oke teman-teman ini sudah saya bersihkan bagian dari kaki dari soket kipasnya sudah bersih ya Nah selanjutnya bagian terpenting yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah bagian dari sebelah kiri dan kanan jadi kedua sisi ini untuk penahan agar soket ini tidak lepas yang ini kita solder terlebih dahulu ke mesinnya untuk yang ketiga ini nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara sederhananya jadi ini adalah mesin bagian dari yang lepas tadi seperti ini ya Hai nah disini ini yang bagian yang lepas kiri dan kanan kita kikis terlebih dahulu menggunakan pisau kater ya teman-teman bagian sini bagian luarnya ini bagian luar dari tempat soket tadi kita akan kikis terlebih dahulu sampai kelihatan jalurnya jalurnya itu yang warna kuning kemasan seperti ini ini kelihatan ya saya akan kikis terlebih dahulu kalau sudah seperti ini sudah kelihatan jalurnya ini tinggal kita kasih timah nah nanti soketnya ini akan kita tempel di sini terus kita pasang timah di bagian sini jadi kanannya ya nah untuk bagian kakinya yang tiga ini untuk yang kaki bagian atas ini itu adalah arus 12 volt untuk menghidupkan kipas yang kaki bagian tengah itu adalah jalur ground sama seperti yang pinggir ini untuk yang ini itu adalah bagian dari termo yang akan mengatur kipas ketika kipas kipas itu ketika PS3 kita panas maka kipasnya akan berputar dengan cepat lalu ketika PS kita mulai dingin maka kipasnya itu akan berputar secara normal nah ini adalah bagian dari termo nah gimana sih cara menyambung jalurnya untuk yang yang tengah ini kita abaikan saja ini adalah bagian ground ini bisa kita kupas bagian bagian depannya ini bagian tengah sama kiri kanan ini sama ya teman-teman ini bagian ground untuk bagian yang kiri kanan ini kita bisa sambung jalurnya ke belakang ini ada titik tiga jadi kita tinggal menjamper ya teman-teman menghubungkan kabel dari dari sini ke titik sini lalu yang bagian bawah dari sini terus ke ke sini sekarang kita akan beritimah untuk menempelkan kaki dan jalurnya oke kira-kira seperti ini kondisinya ya teman-teman ini sudah saya beritimah untuk bagian kaki kiri kanan dan untuk bagian yang tiga ini juga saya beritimah selanjutnya kita akan tempelkan kita akan pasang kembali soketnya lalu kita akan pasang timah di bagian kiri dan kanan pada soketnya saya akan pasang terlebih dahulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini bagian dari kaki soketnya sudah kita pasang ini juga selanjutnya kita akan pasang bagian depan dari soket tersebut untuk bagian tengah kita tinggal sodara aja teman-teman bagian tengah ini adalah bagian-bagian ground selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu di kaki yang satu lagi kita sodara kembali kalau masih ada jalurnya kita sodara sini aja ya nah untuk kaki yang sebelah kiri nah ini karena jalurnya begitu kecil atau terlepas kita bisa jumper ke bagian belakang saya akan menggunakan kabel jumper lalu kita akan pasang ke kaki soket bagian sebelah kiri selamat menikmati 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 Oke jadi ini cara untuk memasang kembali soket Kipas yang lepas ya teman-teman Kita perhatikan Bagian kiri kanan adalah kakinya Terus di depan Untuk yang di tengah Ini adalah ground Nah bagian kanan ini ada jalurnya sedikit Kita langsung pasang aja di bagian jalur Untuk sebelah kiri karena jalurnya kecil Kita bisa pasang di belakangnya Nah seperti ini Pake kabel ya Agar lebih kuat lagi Kalian bisa beri lem Lem alteco Di bagian soketnya Bagian sini Di soketnya lebih kuat lagi Oke sekian dulu video tutorial dari saya Kalau bermanfaat untuk kalian silahkan di share Jangan lupa subscribe Like dan komen di bawah video ini Jika kalian ingin bertanya silahkan Komen di bagian bawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!